Intro Insap, inspirasi sabda Gereja Paroki Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang terkasih Hari ini hari Selasa 8 Desember Kita bersama dengan gereja Merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Dikandung tanpa nunda dosa Kita bersama-sama diajakan untuk merenungkan Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38 Dan secara khusus kita merenungkan ayat 38 Kini mari kita menyiapkan diri untuk permenungan hari ini Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan kami bersyukur atas Bunda Maria yang kau anugerakan Tanpa nunda dosa bagi kami Untuk kami teladani Semoga Bunda Maria yang senantiasa menjadi pendua bagi kami Menginspirasi hari ini bagi kami Untuk meneladan Bunda Maria yang kau anugerakan kepada kami Sebab mengolah Tuhan dan pengantara kami, Amin Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38 Kita merenungkan ayat 38 yang berbunyi demikian Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Sudara-sudari, ibu bapak, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih Perayaan Santa Perawan Maria Kita bersama-sama diajak untuk mengingat akan keistimewaan Bunda Maria sejak awal keberadaannya dalam kandungan ibunya Perayaan hari ini juga mendak mewartakan Bahwa Bunda Maria selama hidupnya sungguh-sungguh menjaga dirinya Dari segala keinginan atau perbuatan dosa Maria berjuang menjadi manusia yang tetap suci dan berkenan di hadirat Allah Ini adalah undangan yang konkret bagi kita Walaupun kita manusia yang rapuh dan mudah jatuh di dalam dosa Kita diingatkan akan undangan Tuhan untuk terus-menerus membangun kekudusan hidup Kita diajak untuk tidak pernah lelah Mengupayakan supaya hidup kita ini kudus di hadapannya Kita tahu dan sadar kita adalah muda Orang-orang yang mudah jatuh di dalam dosa Tetapi ingatlah bahwa Tuhan senantiasa menganugerahkan Kesempatan bagi kita untuk bertobat Maka mari kita datang dan memohon rahmat Supaya kekudusan yang adalah kesempatan dan karunia bagi kita Kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh Mulai dari hal yang kecil dan sederhana Kita diajak untuk senantiasa terbuka Akan pertolongan Tuhan dan sesama di dalam hidup kita Semoga Tuhan memberkati kita Tuhan sertamu dan sertamu juga Semoga keluarga, pekerjaan, dan aktivitas hidup kita hari ini dan selanjutnya Dalam naungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Selamat beraktifitas dan berkat dalam Kita tetap menjaga jarak Mencuci tangan dan menggunakan masker Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!